Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video ini teman-teman saya akan berbagi cara setor tunai BRI tanpa perlu kartu ATM ya dan tanpa hai 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 saya akan mengadakan giveaway ya yang mana Insyaallah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan dan saya akan memilih dua orang yang beruntung di hari Sabtu tersebut untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000 untuk dua orang pemenang ya dan untuk syaratnya sangat mudah sekali yang pertama cukup like video dan juga subscribe channel ini yang kedua komen yang positif lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas seperti itu ya dan yang terpilih atau yang namanya tercantum silahkan menuliskan nomor dananya di tab komunitas dan jika takut terkena spam kalian bisa menuliskan nomornya dalam bentuk huruf saja begitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video ini teman-teman saya akan berbagi cara setor tunai BRI tanpa perlu kartu ATM ya dan tanpa perlu ke teller teman-teman jadi simak video ini oke terlebih dahulu teman-teman harus memiliki aplikasi BRI teman-teman ya aplikasi BRI dan usahakan teman-teman sudah login terlebih dahulu teman-teman ya login terlebih dahulu nah untuk tampilan login seperti ini aplikasi BRI BRI teman-teman nah disini kalian tinggal klik aja menu lainnya disini ya nah di menu ini nanti kalian Scroll ke bawah teman-teman ya Oke jadi teman-teman cari menu transfer dan tarik tunai usahakan kan udah memiliki menu setor tunai teman-teman ya seperti ini jika belum ada menu setor tunai usahakan kan mengupdate terlebih dahulu aplikasi BRI BRI kalian jika udah klik aja Nah disini akan tampil rekening tujuannya kalian ketika nasa rekening yang ingin kalian transfer teman-teman Oke apa yang ingin kalian store tunai ya oke jika udah klik lanjut jangan lupa memasukkan enam digit pin teman-temannya Oke nah lalu kalian akan mendapatkan kode setor kode setor ini hanya berlaku sekitar kurang lebih lima menit jadi usahakan kalian setelah mendapatkan kode setor buru-buru ke ATM BRI teman-temannya jangan lama-lama karena waktunya hanya lima menit Oke jika udah kalian salin aja biar tidak lupa ya oke nah selanjutnya teman-teman di sini tinggal kalian segera pergi ke ATM terdekat teman-temannya ke ATM BRI dan untuk caranya sangat mudah sekali kalian mengunjungi ATM BRI ya yang setor tunai terdekatnya CDM atau CRM lalu kalian memasukkan kartu debit atau tertutup ATM kalian ya lalu kalian seperti biasa tinggal memilih bahasa ya memasukkan nomor pin kalian ya lalu kalian tinggal memilih menu setor tunai ya selanjutnya kalian tinggal menekan rekening kabungan kalian memilih rekening kabungan lalu secara otomatis mesin ATM akan membuka tempat setor uangnya teman-teman menaruhkan tinggal menaruh uangnya disitu masukkan kedalamnya usahakan uangnya tidak busut tidak rusak ya tidak sobek ya agar nanti uangnya yang setor tadi tidak ditolak oleh mesin ATM nah lalu setelahnya kalian tunggu beberapa saatnya nanti layar ATM akan menampilkan halaman konfirmasi jumlah uang yang disetor nah bila jumlah uangnya sesuai ya tekan setor teman-teman otomatis akan melanjutkan proses penyetoran tunai ya layar ATM akan menampilkan notifikasi setoran bahwa setoran kalian itu diterima lalu akan mengeluarkan struk teman-teman kalian tinggal mengambil struknya aja teman-teman Oke jadi sangat mudah sekali teman-teman mungkin sekian terhadap pada kesempatan kali ini berangkali bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih